Pertama kita siapkan dulu saklar seperti ini terdapat pada menjikom kalian bisa beli dengan harga 2000 perak di toko elektronik ya sekarang kita akan cek dulu pinnya sebelah mana menggunakan alat multimeter seperti ini kita geser ke X1 ini untuk mengukur bagian pin yang kita akan fungsikan sebagai on off pada pintunya nanti ini untuk tombolnya sebelah sini ini kecil banget kita akan menggunakan plat nanti sebagai penyaklarannya kita coba untuk tes pinnya sebelah mana yang akan kita gunakan ini dia udah ketemu ya nah kalau kita tekan ini akan op ya begini fungsinya kalau misalkan kita tempelkan ke pintu nanti alarm akan berbunyi ya teman-teman dengan cara membuka pintu kalau sudah menemukan pinnya kita akan langsung sore aja untuk penyambungan kabel nanti ke alarm dan ke baterainya teman-teman kita akan tambahkan dulu timah sedikit disini ya supaya nanti untuk penyuliran kabelnya akan lebih mantap ya nah seperti ini kita lakukan pemberian timah pada kakinya ya ternyata susah-susah gampang untuk penyuliran pada saklar ini sepertinya saklarnya minta dicelupin kekuah baso teman-teman nah kita akan coba jepit seperti ini saklarnya oke dan sekarang udah berhasil teman-teman ya kita berikan sebuah timah secukupnya aja supaya nanti untuk penyuliran kabelnya itu dipermudah ya supaya tidak dipersulit oleh saklar ini proses selanjutnya kita siapkan bajer seperti ini ini bajer 3pol sampai 24pol ya kita hubungkan kabel yang berwarna merahnya kepada kaki pin saklarnya ya seperti ini kita solir ya jika kalian tidak punya bajer seperti ini kalian bisa pergunakan bajer yang berwarna hitam setelah kita solir pada saklar ini kita siapkan dulu baterai 3,7pol yang terdapat di powerbank atau di baterai bekas teman-teman ya kita hubungkan dulu positifnya pada saklar kemudian untuk negatifnya ke warna hitam kabel pada bajer teman-teman ya oke kabel positif pada baterai udah kita solir pada saklarnya teman-teman berarti kita tinggal hubungkan untuk kutub negatifnya sebelumnya kita harus siapkan dulu saklar disini supaya bisa di on off kan ya sebelumnya kita akan coba tes dulu sebelum kita lanjut ke proses selanjutnya kita akan coba tes seperti ini ini udah berfungsi ya saklarnya kita tekan dan kita off kan sekarang kita cari saklar yang kedua teman-teman dimana saklar ini kita akan fungsikan nanti kalau misalkan sistem yang tidak ingin kita pakai kita bisa off kan ya selanjutnya kita akan kasih timah dulu pada kabel dan juga ini nih bagian kaki pada saklarnya teman-teman keduanya kita kasih timah dulu supaya nanti menempelnya dengan rapih ya oke setelah kita kasih cukup timah kita solir untuk bagian negatif pada bajernya sekarang kita hubungkan negatif pada baterai ya seperti ini oke setelah soliran sudah menempel sekarang ini udah jadi ya teman-teman rancangannya kita akan aplikasikan pada pintu ya klat ini akan berfungsi apabila kita kasih flat pada pintunya ini kita akan coba tes ya begini ya berarti ini rancangannya sudah berhasil teman-teman yang sudah berfungsi dengan baik kita akan siapkan juga platnya untuk bisa menekan saklar nanti ya pada pintunya nah seperti ini ini plat yang sudah saya siapkan untuk cara kerjanya nanti plat ini akan menekan si saklarnya ini kita tempatkan untuk plat pada pintunya sedangkan untuk alatnya kita disamping kusennya ya kita tambahkan double tip pada setiap komponen nanti kita akan tempel di kusen ya supaya ini bisa lebih rapih lagi teman-teman ya masing-masing kita kasih sedikit aja double tipnya seperti ini selamat menikmati 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 semuanya udah kita kasih double tip sekarang kita akan proses instalasi pada pintunya nah ini kita akan coba untuk tempelkan dulu di bagian kusennya ya kita akan lepas satu satu double tipnya nah seperti ini kita buka dulu pelindung double tipnya dimulai dari baterai kita posisikan di tempat yang lebih mantap ya ini sakarnya harus berdampingan dengan pintu ya seperti ini jadi di ujung kusen nah untuk baterai kita simpan di pinggir sini nih juru supaya tidak terjatuh oke kita lanjut di bagian saklarnya ya saklar kedua ini fungsinya untuk pengaman kalau kita ingin mengopkan ya fungsi ini sistemnya ini bisa tekan seklar ini dan untuk budgernya kalian bisa pakai bajar apapun ya yang ini ini pakai bajar untuk suara putus-putus ya ini enggak perlu rangkaian apapun lagi karena suaranya udah bagus Oke kita tinggal pasangkan platnya nah ini platnya kita kasih scrub di bagian pintunya Oke kita cari posisi yang pas supaya saklar ini bisa tertekan ya ini posisinya udah ketemu ya jadi kita tinggal kecangkan aja scrubnya selamat menikmati Oke semuanya sudah siap Sekarang kita akan coba untuk pengujian tahap akhir ya Kita on kan dulu sakernya Kemudian kita akan coba untuk buka pintunya seperti ini Dan sudah berfungsi dengan baik Sesuai dengan fungsinya ya Ini untuk alarm keamanan rumah Oke semua alatnya sudah berfungsi dengan baik ya Jadi ini bisa menjaga rumah kita Tunggu apa lagi tinggal kamu yang bikin ya